Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagiannya KPMPKH dan PPNT Khususnya yang masih menantikan Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 alokasi bulan Januari dan Februari Di awal tahun 2024 ini dicairkan Pada kesempatan di siang hari ini Kembali saya akan mengkasih tahu Informasi update terkini Hasil pengecekan saldo bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 pada siang hari ini Apakah sudah ada saldonya atau belum Ini para KPM wajib mengetahuinya Perlu dipahami lagi Bahwa proses pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun 2024 Ini akan segera dicairkan oleh Bank Himbara Kemasing-masing kartu KKS Merah Putih KPM di berbagai daerah Para KPM diharapkan untuk bersiap Dan jangan kaget apabila ada kejutan Saldo bantuan sudah masuk di kartu ATM KKS Merah Putih Anda Pencairan PKH dan PPNT Tahap 1 Perlu diketahui lagi Bahwa sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 ini dicairkan Ini pihak pusat terlebih dahulu Akan melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan perlu dipahami lagi Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat akan melakukan proses mengeskakan Para KPM PKH untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK Dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan Yang namanya SPM atau Surat Perintah Membayar Ke KPPN atau Kantor Perbendaharaan Negara Untuk diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Humpara Dan akan mulai dicairkan Kemasing-masing kartu KKS KPM Yang sudah masuk namanya Di dalam data bayar SP2D Dan berikut langsung saja Hasil cek saldo pencairan Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari Tahun 2024 Pada siang hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti struk pengecekan Kartu KKS PKH dan PPNT Pada siang hari ini Sudah dicek saldonya Masih kosong Masih nol Belum ada kejutan pencairan Belum ada tanda-tanda pencairan Perlu dipahami lagi SP2D surat cair Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Itu belum diturunkan Surat cairnya Hal ini yang menyebabkan saldonya Masih kosong Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat SP2D Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan PPNT Tahap 1 Semoga dalam waktu dekat Akan segera diturunkan Surat cairnya Agar proses pencairannya Bisa akan segera dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya